Desta and Gina, selalu menemani, kamu di pagi hari, Desta and Gina in the morning, Desta and Gina in the morning with Kenny, this is Desta and Gina in the morning. Selamat pagi kalau muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini hari apa ya? Hari Rabu, pengennya tuh akhir pekan terus akhir pekan lagi, gak aku semangat menyambut hari ini kan karena ada sapa mantan dong. Oh iya bener, setiap hari Rabu kalau muda, sebuah acara yang kita tunggu-tunggu akan datang kembali, kira-kira hari ini berhasil atau enggak ya. Tapi nanti itu jam 8 kalau muda, siap-siap nih kabarnya, Ganjil Genap akan dibikin 24 jam. Gila, semangat banget gue sih baca berita ini tuh kayak yes, gak kerja aku, gak kerja. Kita beli mobil apa ya? Iya makanya itu. Kalau muda, buat yang ada acara atau kegiatan lewat jalur gage, sebenernya ini apalagi gage kan diperluas kan? Parah. Kayaknya hampir semua tempat kena cuy. Iya fun fact, gue kalau udah kena Ganjil Genap, gue gak bisa pulang sama sekali. Iya bener-bener. Itu alasan lo disana. Dimana tuh? Dimana tuh? Bisa gak melebar gak itu disana lo? Padahal itu juga gage. Yaudah nanti ya kalau udah ya ngomongnya soal Ganjil Genap dan mungkin telat-telat gitu. Tapi sebelumnya ada iseng Ah, Honeymoon Planner. Dan lagunya apa Ande? Lagi skapal di Before You Go dong. Oke. This is The Stangina in the Morning. With Kenny, only on Prambolors. Balik yuk ditemenin sama DGITM di Prambolors Radio. Gak tau temen-temen aku kemana, tapi yang pasti mereka akan siaran. Pasti kok. Karena yang satunya butuh uang. Iya betul, kalau yang satunya udah ada aktivitas lagi setelah ini. Jadinya pasti datang. Iya bener-bener. Oke kalau mudah ini kan lagi ngomongin soal Ganjil Genap yang katanya sih bakal dibikin 24 jam. Gue sendiri sih kayaknya kurang setuju ya. Iya betul. Yang gak tau sih soalnya mungkin banyak kanan-kiri kena gitu gak sih kek? Bener. Kalau gak, maksudnya gak jalan utama yang kita lewatin. Tapi tuh misalnya kita lewat jalan lain. Jalan tikus. Iya jalan tikus atau apa. Terus nyambung-nyambungnya lagi gitu loh. Enggak kalau gue sih lebih ke orang-orang yang cuma punya mobil satu. Misalnya kayak gue gitu ya. Terpaksa ada kendaraan umum. Kendaraan umum ketemu orang-orang yang lebih banyak lagi kan. Klaster baru lagi ke kantor ketemu lagi kayak gitu sih menurut gue. Ini putri pemikirannya panjang ya bang ya? Iya dong tentu dong. Visioner. Mana produser DGITM. Iya iya iya. Apalagi kemarin itu kan sempet ada desas-desus juga katanya motor juga bakal diberlakukan gage. Semuanya aja gage. Apalagi nanti abis kendaraan tuh kelakuan. Enggak kalau bapak udah ganjil dari dulu pak. Itu susu lo itu susu lo. Tapi kalau muda lo punya cerita gak sih soal telat-telat nih gara-gara. Eh gara-gara lagi. Atau di acara momen yang kayak paling penting gitu ya dalam hidup lo. Pernah gak kalau muda telat. Mungkin pas lagi wisudaan. Atau lagi lamaran. Atau lagi mau married gitu ya. Lo ada gak kan? Gue apa ya? Oh gue pas nikahan temen gue sih. Telat lo? Iya soalnya gue abis ngem si seharian. Terus selesai kayak jam 12 malem gitu. Nah kalau misalnya jadi bridesmaid. Kan anda harus bangun tuh sekitar jam 5 pagi ya. Terus akhirnya gue baru bangun jam 6. Padahal semua orang udah ketok-ketokin kamar gue. Terus lo ditinggal dong? Enggak. Dikiranya gue pingsan di dalam cuy. Ya Allah. Lo belum makeup sendiri? Lo belum makeup sendiri? Iya gue belum makeup sendiri. Akhirnya gue lebih kayak. Ya gue lebih kayak yang nikah daripada yang nikah. Karena semua orang kayak ngurusin gue gitu. Yaudah kalau lo gimana nih kalau muda ceritanya? Kasih tau di 021-728-00437. Nih cerita telat di acara atau momen penting di hidup lo ya. Hai kalau muda kamu lagi dengerin? Desa Gina in the morning. Desa in the morning. Desa Gina in the morning. Desa Gina in the morning. Morning morning desa Gina. Desa Gimina. Desa Gimina. Desa Gini. Desa mamet-mamet andi. Kembali lagi kalau muda DGITM nemenin kamu di Prambors. Bunda. Wah. Bunda kamu sibuk banget? Bunda mana nih? Bunda Dorje apa Bunda Maya nih? Bunda Nikta. Bunda piara-piara akan daku. Wah kamu dipiara? Hah? Oh kamu mempelihara. 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 Iya iya iya. Udah ah takut. Paket perut ya? Enggak ada yang terpanggil kalau dipelihara tuh. Oh gitu sih. Yang mana? Enggak tau di ruangan ini aja gitu. Halo. Yang mau ngaku. Oh padahal kita gak manggil dia ya. Iya. Sabar bang. Siapa yang mau dipelihara sama lo ya bang? Eh ada. Iya bener. Yang mau. Yang mau melihara lo gak ada. Itu yang bener. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Eh tapi jangan salah ya kalau muda ini pelihara burung, pelihara cupang ya kan. Oh iya. Cupang lo apa kabar? Oh iya baik. Sehat dia, bahagia hidup sama gue. Lo mau jadi kayak penerus Irfan Hakim atau Alsat? Alsat siapalah yang di. Esan-esan. Yang punya harimau. Yang punya gitu-gitu ya. Enggak. Kandang harimau dia sama kamar gue. Gedean kambang. Eh kambang lagi. Kandang harimau dia. Kandangnya mereka. Kambang lagi. Udah. Lu nengak kambang loh di sungai itu. Kambang. Kambang. Godohin lu. Kayak gitu. Coy 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 coy. Nih cerita telat di acara atau momen penting? Ada gak kalau muda ada easy tuh? Easy katanya ke acara lamaran temen gue sih. Gue udah guanya telat pulang kantor. Terus jalanan macet. Sampai rumah temen gue acaranya udah selesai. Temen gue juga udah ganti baju dong. Wow. Udah sepsi bu. Udah selesai. Udah selesai. Wow. Bagus temen lo udah ganti baju. Kalau temen lo tau-tau udah gendong anak. Lah udah punya anak. Ternyata telatan amat gue. Telatnya 6 tahun ya. Imam. Katanya pernah pas ujian semester. Mulai jam 7. Bangun jam 6.50. Kosan di Dago. Terus kampus di Taman Sari. Jau gak tuh? Gini. Wah gue gak tau. Gue tau dah. Tapi gue gak tau Taman Sari. Aduh. Sekitar 5 km katanya. Bangun-bangun langsung ganti baju. Ngebut pake motor. Beruntungnya tiap lampu merah. Yang dilewatin. Itu pas hijau. Wah. Iya itu. Itu beruntung. Itu beruntung loh. Itu termasuk yang dialamin sama gue. Setiap paginya. Kan gue sekarang gak lewat toh ya. Iya. Jadi kalau setiap kali lampu hijau. Itu kayak rejeki nompok. Iya bener-bener. Ini by the way ada Rizka nih. Selamat pagi. Halo. Pagi. Morning semuanya. Kamu gimana ceritanya Rizka? Jadi nih cerita udah lama banget sih. Jaman gue wisuda universitas dulu. Iya. Dulu itu kan jaman gue wisuda itu. Agustus pas lagi puasa tuh. Iya. Terus? Itu sayangnya pada setelah saat itu gue tidur lagi dong. Iya. Nah bangun-bangun yang harus juga udah. Ada disana tuh gue masih di rumah. Masih dandan blablabla. Terus? Intinya gue sampe sana tuh telat. Jadi itu kan banyak banget jurusan ya. Barisan tuh udah mau masuk balerung lah intinya. Nah gue tuh sampe salah untuk masuk jurusan gue. Gue kayak nyasar ke jurusan sosiologi. Apa? Nah. Gitu gue bingung. Gue sampe dipanggilin. Eh disini barisan lu. Oh yaudah gue nyempil-nyempil aja ke temen-temen gue. Ya. Ya. Sedih. Untung kamu gak nyasar ke jurusan orang. Iya bener. Gue sih pengen nyasar ke jurusan ke dokteran. Cuma ya mereka sudah masuk duluan. Iya. Kenapa nyasarnya ke sana pilih ya ya. Yowes kalau gitu Rizka. Terima kasih banyak ya. Salam, salam. Oke. Bye-bye. Desta and Gina in the morning on Prambors. Gin. Kita buat iel-iel yuk. Oke. Yuk satu. Dua tiga. Desta Gina. Cicikening. Ada Mamet, Andi, Putri. Walau kita jarang mandi. Tapi kita tetap wangi. Ih dadakan kok bisa kompak gini ya. Bagus ya. Ih keren. Bukan pada baca. Iya sih. Kembali lagi di GITM di Prambors Radio. Pak selamat pagi. Dulu ngobrol. Wih sorry sorry sorry. Yaudah kalau gitu nanti ya kalau muda kita akan kembali. Gini aja kemana nih heran gue. Biasalah pak jam segini apalagi. Oh iya ini ada apa ya berita ya dari Gunung Sinabung yang meletus ya. Mulai dari Senin sampai Selasa malam kemarin Gunung Sinabung erupsi. Besar. Gue liat di videonya juga gede banget sih. Saat ini Gunung Sinabung berada di level 3 atau siaga dan BNPB menerapkan protokol penyakit penular. Maksudnya gimana sih? Penularan abu gunung. Sabar lagi diketik kalau udah sabar ya. Ya sebentar ya. Oke. Oh penyakit menular abu gunung vulkanik. Oh. Emang ada? Iya pak. Soalnya kan apa namanya kalau misalnya erupsi gitu kan banyak abunya tuh. Tapi kok penyakit menular sih? Ya mungkin. Ispa pak. Betul. Oh dari Ispa. Ya bener-beneran sih semuanya berhasil ditanggulangin ya. Iya betul. Dan mungkin dievakuasi gitu sehingga tidak ada yang terkena dampak dari erupsi tersebut ya. Benar. Stay safe buat teman-teman yang ada di sekitar warga sekitar juga. Lihat kemarin banyak banget ya kejadian kayak waktu itu ada juga yang keledakan di Rusia. Iya benar. Terus juga ada fenomena awan. Lihat gak yang di Aceh apa ya? Belum liat tuh pak. Awan namanya awan Arcus apa? Iya. Jadi kayak awan tsunami. Namanya awan tsunami. Oh wow. Tentanya iya. Ya pokoknya sekali lagi stay safe. Tapi kalau awan itu mah gak ada pengaruh apa-apaan. Iya. Emang cuma fenomena alam aja. Oke deh pak. Kok lu oke-oke aja sih? Enggak saya. Takut salah ya? Iya. Ya udah. Sampai menunggu Gina kalau nanti kita balik lagi ya. Desta and Gina in the morning on Prambors. Ayo kita siaran menghibur kau lah muda. Emang pada terhibur. Kayaknya enggak juga. Enggak lucu. Enggak lucu. Enggak lucu. Enggak lucu. Enggak lucu. Enggak lucu. Mau di Prambors Radio. Pak ada dokter yang takut jarum suntik. Kemarin kan kita ada info kalau muda bahwa hari Kamis kita akan ada rapid test ya. Iya. Ini rapidnya yang lebih deep gitu lah. Bukan yang cuma di ujung jari tapi bener-bener di vena ya. Di vena ya. Di vena dan hasilnya bisa lebih akurat gitu. Insya Allah. Nah tapi kalau muda nih Gina ini kemarin baru rapid yang seperti itu. Dan dia bilang katanya gue, gue takut jarum. Lu kan dokter. Eh gue tuh paling sebel ya dengan kata-kata. Lu kan dokter. Masa takut jarum. Lah kalau dokter kan posisinya harusnya dia yang menyuntik bukan yang disuntik. Gitu. Tapi kan. Iya. Yang nyuntik kan tugasnya adalah suster. Karena itu udah dikata cus kan. Custer. Wow. Cus terus. Jadi ngecus terus. Nyuntik terus. Cus kan lanjut pak. Cus lanjut. Aduh aduh aduh. Kalau lu gimana jadinya? Lu takut? Takut gue pak. Gue bener-bener takut banget sama jarum suntik. Jadi separah itu. Makanya. Mau katanya gosip-gosipnya lo mau nato lo. Mau nato? Mau nato? Seja. Dicucuk sekali aja gue takut apalagi ditato. Bagaimana takut jarum suntik lo. Bagian mana yang lo mau nato gini? Aduh. Gini. Gue mau bikin gambar Mickey Mouse. Atau gue pake tulisan welcome kali ya. Gimana? Di bagian kayak punggung pinggang bawah sini loh. Welcome. Kok welcome? Gak tau ya. Orang kan mikirnya kemana-mana. Iya. Di punggung lagi Wak. Di punggungnya perusahaan sama welcome. Eh. Iya maksudnya kayak ya. Welcome. Lagian kan yang bisa liat cuma kaki nos kan. Harusnya goodbye dong. Oh kenapa goodbye ya? Kan biasanya kalau masuk welcome. Kalau keluar goodbye. Oh iya berarti gue goodbye deh. Di daerah. Kalau ngulung welcome goodbye. Welcome goodbye. Jadi keluar masuk-keluar masuk. Ya pokoknya kalau muda ya. Mudah-mudahan sih semuanya stay safe dan gak ada yang reaktif ya. Iya amin. Jadi tidak. Lu kan pada mau repit kan? Pada mau repit tes kan? Lu juga. Gue takut. Enggak gue udah repit loh kemarin. Buka saja belum hilang. Tapi kan gue udah repit di istana negara waktu itu. Emang iya. 14 hari. 14 hari pak. Iya waktu di istana kan gue udah sebulan. Iya iya udah ambil aku pak. Kabar teman-teman. Yaudah lah kalau begitu. Tungguin aja lah. Iya lah. Ya mudah-mudahan sekali lagi. Kalau mudah juga ya yang belum tes mungkin bisa tes ya. Iya benar. Jadi bisa tau nih kondisinya gimana gitu. Dan dari sekarang ya mungkin kan akan ada repit lagi bulan depan. Dari sekarang gue akan buka sayembara. Mungkin ada yang mau jadi semacam stuntman ya. Untuk mencarum suntik ini gitu. Nah ini lama-lama rapid bikin repot juga ya. Maksudnya terus-terusan sih. Udah lah. Nanti kita kembali lagi dengan. Kita punya bahasan sesuatu kalau mudah yang beda-beda daripada sebelumnya. Oh gitu. Apa tuh pak? Kita lagi pikirin apa. Mungkin kalau mudah punya ide bisa menyembahkan ide. Desta and Gina in the morning with Kenny. This is Desta and Gina in the morning. Yuk balik lagi yuk. DGTM di Pramwars Radio. Nih Patrick kan bakal punya serial sendiri ya. Patrick yang Spongebob. Iya mas itu favorit gue. Namanya Patrick Starshow. Wow. Patrick Starshow kayak film dewasa ya judulnya. Kayak film apa sih pak? Saya gak pernah nonton film-film begitu. Saya juga gak pernah. Kata temen saya. Kata temennya siapa? Apa? Siapa? Andi. Oh Andi. Kasihan si abang. Kalau ditanya udah jawabnya siapa? Apa? Itu lagi mikir tuh. Berhati. Selain ini merupakan spin-off dari Spongebob ya. Wah seru ya. Hebat ini Patrick. Hebat Patrick punya show sendiri. Ini Patrick wangga ya pak. Tau-tau. Lo tau sih? Lo main bola kok tau lo? Tau gue. Tapi gue gak tau yang mana mukanya. Ada. Posisinya apa? Posisinya. Andi so tau lagi. Salah lagi so tau. Wing pak. Striker. Iya betul. Keren. Bukan-bukan cuma tau striker. Eh wangga depan tapi emang striker. Kayaknya bukan deh deh. Dia second. Dia golin dulu tentu striker. Ya sama. Yaudah nanti kita bakal ngomongin si Patrick Starshaw ya. Tapi sebelumnya. Rono Lado juga ngegulin dulu bukan striker dia. Guys. Gimana sih? Sebelumnya ada Sam Smith ya. Gara-gara dia tuh. Gimana sih? Show, show, show. Tapi lucunya. Kenapa? Ada yang namanya pertama Dorce ya. Aduh. Dorce lagi nyetirin Raffi amat. Gak bisa katanya sibuk. Guys. Kenapa namanya show? Ternyata dia tuh punya acara bincang-bincang gitu. Lucu banget. Gitu. Kerennya banyak yang menganggap Patrick ini kayaknya gak sebesar Spongebob gitu ya. Tapi ternyata dia punya show sendiri. Tapi gue dari awal tayang Spongebob gue sukanya sama Patrick. Gitu. Nah salah satu yang lain lagi ada Sandy Chicks juga. Pak. Tau gak Sandy yang mana? Yang babi ya? Bukan. Mohon maaf Pak. Lalu air Pak. Kan lagi dalam air. Babi air. Babi air. Eh bener juga ya bulu babi kan ada ya. Lo pernah ketusuk bulu babi gak? Gue pernah. Gitu takut. Lampai demam. Aduh. Apa iya? Lo gak pernah ketusuk bulu babi? Enggak. Gak pernah. Lo coba lo cari babi sekarang. Lo ambil bulunya lo tuh tusukin ke kulit lo. Bukan babi yang itu Pak. Kok gak masuk-masuk gitu. Lo lebih tenang tajam-tajam gitu. Nanti saberin gue sama yang hitam itu. Gue boleh. Bukan sih. Sini lo. Teruk. Ditusuk langsung. Tapi ya itulah dia kalau mudah. Lo sendiri punya pencapaian gak sih? Atau hal yang bikin bangga ke diri lo sendiri. Wah ini. Ini karena temen-temen yang Spongebob nih udah pada berkarya ya. Iya. Gue tuh pernah juara dua festival alternatif band. Sedekai ya kan. Bangga dong ya gak sih? Iya. Tapi ternyata jurinya tuh temen-temennya gitaris gue. Ya itu kan namanya ini. Pancang kotis. Cuma dalam hati gue kan juara gue. Tapi gue gak bangga gitu ya. Kayaknya yang bikin bangga. Jadi juara tiga, juara dua, dua, juara satu. Juara tiganya juga temennya mereka juga. Aduh. Cuma juara satunya doang yang benar. Jadi kita udah mikir kan nih. Kita kayaknya juara deh gitu. Karena jurinya, loh kok temen-temen semua ya. Jadi mereka studio ini buat festival tuh sedekai gede festivalnya. Cuma penitiannya mereka-mereka itu gitu loh. Aduh pak. Ya gue ikutan-ikutan kan. Ya wajar kalau menang. Ya iya mungkin biar duitnya gak kemana-mana gitu. Itu ke temen-temen sendiri ya kan. Temen-temen yang jadi juri itu pak, pernah lomba band juga. Jurinya si gitaris lu. Balas budi. Juri satu doang yang benar waktu itu. Oh iya. Itu bukan dari kalangan pergaulan loh. Bukan, itu luar jauh banget. Oh. Nah batin kan gue mikir, ah batin gak rekayasa nih. Beneran. Cuma juara tiga mau juara doanya doang. Itu rekayasa. Tapi ya, kolok-kolok. Hadianya piala doang. Ya ampun sendiri. Ada gambarnya kok gue lagi megang piala gitu. Oh iya, sampai sekarang masih ada fotonya. Masih. Tapi bang gak. Gue posin di Instagram. Gue posin di Instagram. Ada. Bang gak? Bang gak tapi ya. Nah pernah lagi waktu itu juara lagi. Gue juara sama waktu udah kuliah. Juara main sama band gang gue. Itu ada satu main piano yang jago banget lah. Terus? Terus ikut festival. Terus? Festival serius gitu lah. Karena kemerdekaan RI. Menang. Juara satu. Wow. Nah ini siapa jurinya? Nah ibu. Jurinya itu temennya ibunya sih main basis gue. Dan dia baru ngomong. Karena basis itu gue ngomong nanya ke ibunya waktu udah lama kan. Bu. Waktu itu juara ibu ini ya. Bilang-bilang sama juri ya? Iya. Kayaknya gue juara gak pernah ada yang murni deh. Malu sendiri. Udah kalau mudah aja deh. Kalau pencapaian lo apa sih? Yang bikin lo bangga sama diri lo gitu ya? Gue jadi penyakit prambus dong. Gue bangga banget loh. Gue gak bangga-bangga amat. Karena gue masuk sini juga karena ada temen gue. Iya. Dari yang seleksi pemasuk itu adalah temennya temen gue. Oh jadi sama aja ya? Lo kebanyakan kenal orang dalam kayaknya ya? Gimana kemana kayaknya nih? 021-728-00437. Twitternya at prambus sesek DGITM. Duh jalanan kok manjat banget sih dad. Bagaimana dong? Tenang. Ada DGITM kok. Besta dan Gina akan manamanimu. Sampai Jumat. Jumat di Prambus. 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 Besta dan Gina in the morning with Kenny only on Prambus. DGITM balik nemenin kamu di Prambus Radio. Guys. By the way ada breaking news dulu ya. Apa tuh? Jadi sudah diketahui bahwa Blackpink itu bakal berkolaborsi sama Selena Gomez. Baru 18 menit yang lalu nih. Mereka mungkin hebat-hebatnya Blackpink, BTS ya. Betul. Ya ampun. Ini juga pasti pencapaian kan buat si Blackpink. Iya, iya, iya. Nah menurut lu gimana Pak? Pencapaian Blackpink atau pencapaian Selena Gomez? Nah itu gue baru ngobilang. Kayaknya dua-duanya. Dua-duanya saling take it for granted sih. Take it for granted. Kalau gue sih BTS ya, karena. BTS? Orang Blackpink sama Selena Gomez? Iya, gak nih ngomong BTS. Oh, ya sorry. Oke, bye. Sabar, sabar. Pencapaian mereka tuh luar biasa BTS kan. Bahkan gue punya bonekanya komplit loh. Wow, wow, wow. Informasi yang luar biasa. Pencapaian buat gue kalau gue sudah bisa membedakan muka-muka mereka. Aku bisa tahu semua, gue bilang, Muka yang sama ini siapa? Itu Jin, ayah. Nah, fun fact-nya. Ada Jin juga. Wah, dia gak tahu BTS nih. Jin, Jimin, RRM. Ngomong gitu, RRM. Kalau mukanya sama semua. Gue dimarin kalau ini siapa? Itu Jungkook, ayah. Wah, aku bisa tahu loh. Sok tahu banget. Tapi fun fact-nya, ada keponakan gue. Juga masih kayak umur 6-7 tahun gitu ya. Itu pacar aku yang rambutnya biru. Katanya gitu. Gue sampai nyariin, gak ada yang rambutnya biru. Lagi ada iklan BTS. Gue jadi ngomongin keponakan lu. Hah? Dia gara-gara lu cerita anak-anak lu. Satu, keponakan lu gak masuk saya main perambut. Iya sih. Wah, 7 tahun. Ini kan radio dari 5 sampai 29 tahun. Dari 2 tahun. Dari 2. Dari 2 tahun sampai di liang kubur. Ini, ayo kita lagi ngomongin pencapaiannya. Kalau muda yang, lu tuh bangga gitu sama diri lu. Dari Aisyah aku bisa lulus kuliah 3,5 tahun dari kuliah yang padahal orang-orang di sekitarku itu pada ngeraguin aku gitu. Aku tahu banget orang-orang di sekitarku pada ngeremehin gitu. Tapi aku bisa kasih lihat gitu. Dan ngebuktiin aku bisa lulus gitu dari kuliah bulan Februari gitu kemarin. Begitu ya tuh tadi. Alhamdulillah. 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 Ada Nirmala, setengah pagi Nirmala. Wah, di Bobo. Tengah tadi, Kak. Namanya kayak di Bobo ya. Halo. Oke, Nirmala. Iya. Nir? Iya, Kak. Nirmala. Iya, Kak. Wah, Nirmala. Wah. Halo. Nirmala. Halo. Nirmala. Mari, Mari. Tegang piano. Iya, iya, bisa denger kok. Ada. Ada. Nirmala. Oh, di dia gak ada. Dicabut headphone gue gimana ada? Suara aja. Oke, Nirmala gimana kalau misalnya kamu? Halo. Nah, sekarang mati nih. Ya, Nirmala. Mati beneran jadinya. Sekarang mati beneran. Enggak, karena kecabut juga headphone lo. Enggak, gue enggak. Nirmala jangan tutup ya. Nirmala jangan tutup ya. Nirmala. Kita mau masuk pintunya, jangan tutup. Aduh. Halo, Nir. Kamu ceritanya apa nih yang bangga banget? Iya kan, aku kan dari dulu tuh selalu banget, aku mau diet, aku mau diet. Nah ini. Terus? Terus karena ya faktor temen, faktor waktu itu aku punya pacar, selalu makan-makan kayak gitu. Naik lah tuh, apalagi KKN kan, aku naik sampai 73 kilo. Dari? Wow. Dari 60 waktu itu. Jadi 73? Naik 13 kilo. Iya, naik 13 kilo kan. Terus stress banget. Terus putus tuh. Wah putus, terus ditambah lagi pandem nih kan, yaudah aku hidup sehat. Eh, alhamdulillah udah turun 14. Wih, keren. Lagi 13, iya bener turun 14. Iya, tapi target aku 23. 23 kilo? Banyak amat, mau jadi berapa tuh berarti? Ini bagi kamu sekarang 59 ya? Iya. Wow. Keren. Berarti dalam berapa bulan? Tiga bulan itu? Enggak sih, dari aku dia tuh awal Februari. Oh. Kalau Februari berarti hampir berapa itu ya? Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Mei, Juni, Juni. Eh kan ini belum September. Agustus, September. Lima bulan ya? Iya, iya sekitar segitu. Baget kamu 50 berarti? Iya, Kak. Oh ampun, kenapa pengen turunnya 23 kilo lagi? Eh, 24 atau 23? Kalau udah, kalau dia berarti udah 50, turun 23 lagi. Abis badannya. Bukan, ini gak ngerti nih orang nih. Sorry. Dia kan 73. Iya. Dia turunnya, turunnya 14. Berarti kan 59. 59. Ternyata pengen turunnya tuh 23. Berarti nambah. Berarti kan kurang. Ah, sulit ini hitung-hitung. Berarti kurang 9 lagi. Iya, kurang 9. 59 kurang 9 berapa? 50. Nah, itu dia. Lama ngitung lo ya, Gin. Tapi masih berusaha sekarang? Iya dong, Kak. Aku masih. Jangan ke urusan juga nanti kamu lah gak sehat loh. Kamu diet? Iya. Iya. Sama olahraga sih, Kak. Dutuh aku gak suka banget olahraga. Ih, keren. Makanya apa, Nir? Tadinya aku aerobik. Terus karena waktu itu gymnya tutup kan. Jadinya aku urat di rumah aja. Oh, iya. Pakai tutorial di YouTube ya? Iya, pakai aplikasi juga. Oh, gitu. Bagus. Oke lah, Nir malah. Stay safe dan keep healthy ya. Iya. Sehat selalu. Apa? Telepon aku kayak kak di mendadak sepedahan. Oh, iya. Baik. Ada sponsor. Ya, Nir kamu gak berapa panjang lebar, ujungnya mau kesini ya? Iya, bener. Iya, itu. Enggak. Enggak, aku tuh dari tiga hari ini tuh bangun. Abis subuh gak pernah tidur lagi. Saya ada minum, minum, telpon. Jangan gitu nanti kembal gak sehat. Keluar rejeki mah gak akan kemana, sayang. Sepedanya juga buat olahraga ya? Biar ngurusin badan ya? Ya Allah, iya. Bener, Kak. Ya Allah. Aku sampai minta doa Mama. Mama doain aku biar dapat dari perambut. Tapi ini karena Gina juga lagi royal, dia akan memberikan satu sepeda buat kamu. Ya, selamat, Gina. Saya juga lagi nunggu dari Prambors. Thank you, sayangnya. Dadah, Nir Mala. Dadah, ya. Desta and Gina in the morning on Prambors. Pak Gini, sebelum siaran, saya absen dulu ya. Iya, Pak. Gina. Hadir, Pak. Gini. Siapa patah siap, Lani? Desta. Saya nanya. Balik yuk, nemenin kamu di Prambors Radio. Kalau mudah, ini gue baca dari tweetnya Bang Joko Anwar nih ya. Ini ada, dia kasih tau kalau jagat sinema bumi langit, tersemiahkan tayang Disney+. Betul, bahkan kemarin, apa namanya Bang Joko ini dapat, iya dapat selamat, dapat surat khusus dari Kevin Fitch. President Marvel Studios. Dan, apa namanya, Bang Joko ini juga kan diselain buat ayam mama bebek di Petogogun ya. Pak, saya nggak tahu lagi Pak. Salah penjual itu, Pak. Aduh. Bang Joko ada tuh. Dan kita sudah ngobrol sama Bang Joko Anwar. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bang. Hai. Selamat ya, Bang. Ih, asik banget yang di Disney+. Gue bingung si Desta, kita kantornya satu gedung loh, tapi nggak pernah datang. Oh, maaf ya, ini kan lagi pandemi, bro. Apa gitu ya? Gue ke kantor kemarin cuma buat podcast boang. Eh, by the way, lo masih di kantor itu nggak sih Jok? Apa? Masih di atas nggak sih lo? Masih lah. Lo nggak pernah nongol juga. Berapa kali gue ke sana lo nggak pernah ada. Lah kan gue kalau parkir nutupin pintu masuk lo. Ini intern banget ya. Gue nggak tahu kantor lo di mana. Ini kita mau ngomongin soal Jagat Cinema Bungi Lulangit apa ngomongin kantor nih. Bro, ini masuk Disney+, sekarang akhirnya. Ya, masuk Disney+, Hotstar, setelah nanti tayang di bioskop. Wow, Bang Joko. Ini tuh maksudnya kok bisa kayak begitu tuh gimana bentuk kerjasamanya kayak apa? Sejauh ini yang masih bisa kita umumkan adalah nanti setelah filmnya tayang di bioskop, akan tayang di Disney+. Tapi kalau misalnya nanti ada sesuatu yang baru, akan segera dikabarin. Kayak orang seleb-seleb mau nikah gitu. Aduh. Lo bikin ini dong, makanya YouTube itu jual-jual mobil. Dan by the way. Enak banget ya itu ya. Kemarin itu juga aku udah baca berita nih bahwa Reza Rahadian juga menjadi salah satu dalam Jagat Cinema Bungi Langit ya. Iya, betul. Jadi ada empat orang lagi yang bergabung dengan Jagat Cinema Bungi Langit. Ada Christina Hakim, Reza Rahadian, Dimas Anggara, sama Jeffrey Nicole. Joko ini dapetnya yang cakep-cakep terus ya. Kenapa sih gak pernah tersebut nama gue ke Jagat Cinema Bungi Langit ini? Lu Jagat Cinema Bungi Hijrah. Eh, tapi nih, berarti tayangnya belum tau kapan tapi di bioskop, Jok? Kita kan bakal segera resume lagi. Anjir resume. Resume akan nanti kembali kembali. Gak usah pakai itu dong kata-kata lo. Oh, anjir. Oh, anjir gak apa-apa. Iya, iya, iya. Gimana, gimana? Pandemi nanti kan bakal ini, bakal balik lagi syuting ya. Amin. Syuting itu bulan April. Tapi karena kita ternyata pandemi, jadi harus berhenti dulu, gitu. Iya dong. Oh, tapi kan Gundala udah rilis tuh, Mas, kemarin itu. Kalau Gundala udah. Kalau Gundala kan tahun 2009 ya. Kita rilis di bioskop 2009. 2019, sorry. 2019. Sama banget. Next nanti Sri Asih sama Virgo and the Sparklings. Sri Asih disudari oleh UPI. Virgo and the Sparklings itu disudari oleh Odi Ciharap. Oh, Ocai? Ocai, iya. Oke. Ocai panas apa dingin nih? Ocai, ocai. Berarti bukan lo semua ya, Jok, ya? Enggak lah, mati laku. Jangan dulu, Mas. Ini kebetulan juga Joko kan lagi terkenal karena dia buat Youtube, mewawancara profesor kalau gak salah ya, Jok, ya? Salah, so. Iya. Profesor siapa, Pak, kalau boleh didetailin, Pak? Oke lah, kalau gitu sukses ya buat Jagat Sinapa Pemilangit ya, Jok. Pasti ditunggu banget nih, ya. Terima kasih, Joko. Bye-bye. Desta and Gina in the morning on Prambors. Gin, kita buat iel-iel yuk. Oke. Yuk, satu, dua, tiga. Desta Gina, cicikini, ada Mamet, Andi, Putri. Walau kita jarang mandi, rafi kita tetap wangi. Ih, dadah kan kok bisa kompak gini ya? Bagus ya. Ih, keren. Bukan pada baca. Iya sih. Yo, 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 yo. Hai, semuanya. Desta and Gina in the morning with Kenny. Desta and Gina, Kenny di Prambors Radio. Cie yang hari ini mau ngedate sama Katy Perry via Zoom. Lu ngobrol sama Katy Perry? Iya kan ada tugas. Oh gitu? Tugas negara. Wow, kece. Gue nanti pertanyaan dong. Lu ngerti apa-apa? Tuh, kan dia lagi hamil. Muntah-muntah nggak? Gitu. Ngidam mel, ngidam mel. Ngidam apa? Ayo, piuk-piuk. Piuk-piuk apa? Piuk-piuk kan muntah. Emang iya, iya? Gue berasa jadi kayak yang itu tuh, ya kayak di TikTok. Piuk-piuk-piuk. Piuk-piuk-piuk. Emang nggak tau, piuk itu kan muntah. Nggak tau, Pak. Ntar muntah apa, bahasa Inggrisnya? Vomit. Vomit? Saya vomit dulu ya, Pak. Vomiting, iya. Apa? Vomiting. Vomit, Pak. Kalau kita mau pergi. Vomit, Vomit. Vomit, Pak. Iya. Pak, nanti bakal ngobrolin apa? Ya, cilol aja, santai. Oh, pertemanan ya? Oh, no, no. Pakai bahasa Azerbaijan. Aduh. Ini pakai bahasa Inggris lah. Ngomongin apa, Pak, kira-kira? Latihan dulu, Pak. Lagu barunya, single barunya Smile, kan? Iya. Smile. Like your part. Lagunya lain-lain semua. Beda-beda semua. Beda-beda, kamu berbicara Inggris dengan teman-teman, Gina. Halo, Gina. Praktis, praktis. Halo, Gina. Halo, I'm fine. Thank you. I thought you are piuk-piuk, kan? Ya, piuk-piuk. Piuk-piuk-piuk. You got a baby in your belly. In my belly? Yeah. Who's kid, Pak? Who's kid? Andi. Andi. The father is Andi. The father is Andi. Kenapa dia ngoyang-ngoy? Bahasa Inggris, bayi. Eh, lo kan bapaknya. Kenapa lo ngoyang-ngoy? Lo bapaknya anaknya, maksudnya. Langsung jadi bayi, Pak. Aduh, bayi yang dia ini. Kira ini jadi bayi. Gue lepas badan gue seperut-perut gue, gue lepasin. Gue ampe. Kalau bayinya kayak Andi nih, begitu lahir, mau coba dimasukin lagi juga bisa. Gak bisa. Maling ini, itu bukan anak saya, Pak. Bumunya sosok-sosok gak kenal. Ada begitu, anaknya. Dokter kaget. Ini keluar pirang amat. Terus bukan noe-oe, tapi ha-ha-ha-ha. Hai. 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 Yo, 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 yo. Hai, semuanya. Tiga ke luna. Desa dan Gina. Selalu menemani. Yang mau dipagi hari. JASTA & GINA IN THE MORNING WITH KENNY JASTA & GINA IN THE MORNING Yuhuuu, kembali lagi ke Olah Muda Hari Rabu jam 8 Sudah ada yang dateng nih Para fotografer dan videografer kita Nah, disinyalir yang satu lagi nih Atas nama Adrian Datengnya setelah selesai ya Biasa kalau muda nih Nanti ada Arianto dan Adrianto Aduh, Arianto sama Tidak ada yang jelas baru bangun Tapi nanti dua videografer kita nih akan merekam Dan kita akan tayangkan Di platform-platform digital Prambors Iya Pak, di Youtube viewersnya banyak banget Sapa mantan? Oh iya, wow, kece Ini gak disangka-sangka Karena langsung pesertanya juga membludak kalau muda Waduh Di depan itu sampai ada rumunan kayak demo gitu Terdek-dek saya, saya dia pengen pada penyapa mantannya semua Wow Itu dibawa lagi dibuat-buburin sama Sapa Lihat gak? Kayaknya sepi bang, gak ada siapa-siapa Gak ada apa-apa Masa sih? Iya Tadi saya lihat sepi kok Gimana sih? Pak Eh, bapak salah ngomong nih Kok salah gimana? Dihulangin ya? Iya, iya Di depan sudah banyak yang ngantri pada kerumunan demo Minta Untuk saya, saya didaftarkan di siapa mantan Nah Itu lagi dibuat di nama saat Paham tuh Nah, terus kan saya jawab tuh Kayaknya sepi bang, gak ada apa-apa di bawah Nah, tadi sepi kok Kayaknya salah nih Pak Salah dimana? Udahannya Pak ya Nanti aja ya Oke, kalau mudah siap-siap langsung DM Laluak Laluak Dimi nomor lo ya Di Whatsappnya 0813 Demi Lofato kali Demi nomor lo Ah, belum selesai Pak Demi nomor lo Demi Lofato Demi nomor lo Kamu kok bersebaran 0813 1388 1022 On Air Kembali lagi bersama saya di Berita ringan Namun panas Kebiasaan makan mie instan ketika lapar tengah malam Ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang Indonesia Ya, selop Hollywood seperti Kylie Jenner pun melakukannya Karena takut gemuk karena makan tengah malam Kylie memamerkan mie instan kuah yang ia masak dengan telur Gina jadi Kylie Jenner Gue jadi penjual mie Lo ceritanya lapar Iya Lo makan mie instan kurang cukup pake dulu pesen mie Oke Reka adek Oh, this is noodles Noodles with egg Instant noodles Yummy Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo, Bu Ibu yang pesen nasi goreng spesial kampung ya Nasi goreng spesial kampung Nah, ini Bu Ini nasi biasanya nih orang kampung ya, Bu Belakang saya Halo, ibu ada apaan Bu Nah, Bang, masukkan nih Tenang, tenang, tenang Tenang, tenang Oh, iya, iya, terima kasih Karena saya bawa orang kampung ya Orang sekampung maksudnya Saya pesen kan nasi goreng kampung ya Nah, iya, nasi goreng nih Iya Ini apa? Nasi Bukan nih, nasi diapain nih Digoreng Nasi goreng namanya Kampung Kampung Spesial lagi Spesial Spesial saya bawa orang sekampung Ayo, masukkan nih Masukkan nih Masukkan nih Masukkan nih Wah, 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 wah Pak, kalau saya mau nasi goreng buntut bisa Nanti saya bawakan lagi Ini saya bawain cuma nasi goreng kampung Oh, cuma adanya nasi goreng kampung Terima dulu deh, Bu Oh, iya, terima kasih ya Pak, pak, pak Tunggu dulu dong Apaan lagi? Kalau pada pulang semua Nanti jadi nasi goreng doang Gak jadi nasi goreng kampung Ini berarti mau masuk semua ke dalam rumah nih Iya, kan saya pesennya nasi goreng kampung Kalian masuk deh ke dalam rumah deh Hmm, enak Yummy Tuh, orang kampungnya batuk tuh, Bu Kedengeran suaranya lagi Bahaya Lagi nih, Bu juga sih Yaudah nih, kalau gitu saya pesen nasi goreng aja Gak usah pakai nasi goreng kampung Guys, kampung pulang Ayo, pulang, pulang, pulang Sabut Maaf nih, lantai rumah saya kenapa jadi hitam-hitung semua begini sih Gak pada Mereka bisa main rumpur tadi Oh, gak pada pakai sendal apa gimana sih Enggak, emang Yaudah, saya pulang ya, Bu Ya, makasih ya Pak Oh iya Ngetok lagi, silahkan Kalau mau ngetok Baru mau ngetok dipanggil Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu yang beli Mbak Mi Dua gajah ya Iya, saya beli Ini Mbak Mi-nya, Bu Iya Terima Nah, ini dua gajah di belakang Suaranya, suaranya kayak orang kampung yang tadi ya, Bu Beda ya Yang satu gajahnya punya Oh, yang satu permisi Saya gajah Yang ada pawangnya Oh, datang salah pawangnya Kalau semua jadi gajah, yang megangin siapa saya juga takut, Bu Bapak Sudah saya bawa pulang aja, takutnya rumahnya rubuh lagi Mau ini lantai 17 lagi, masa bawa gajah ke atas Assalamualaikum Waalaikumsalam Katanya AC Ibu rusak ya Bapak kayak yang tadi jualan Mbak Mi Saya memang berbagai macam bisnis, Bu Oh, gitu AC mau diperbaikin nggak? Iya, saya kebetulan bocor Saya nggak bisa kalau bocor Hah? Nyalain doang bisa, saya Tapi kalau untuk service-service saya nggak bisa, Bu Itu bukan tukang AC Semua orang juga tinggal pencet tombol di remote Kalau cuma nyalain doang Kok Ibu marah-marah sih? Orang tuh benerin AC, mesinnya Kalau ada bocor, kurang-kurang Ibu, Ibu lihat nih Kipasnya, bagian AC-nya itu ngadepnya terlalu ke kiri Itu akan menyebabkan dingin yang tidak rata Jadi? Jadi saya tugasnya adalah membenarkan ini semua Nih, udah Tadi kan ke kiri Sekarang saya adepin kanan banget tuh Jadi ke kanan banget arah semburnya, Pak Ibu, ini kok marah-marah terus ya? Saya kan cuma jualan jasa Begini Nih, saya punya mie Bapak makan deh mie saya Wah, udah bengkak, Bu Abis saya tonjokin Desta and Gina in the morning Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors Ngede G.T.M. balik naunin kamu Di Prambors Radio sekarang waktunya untuk Sapa lu? Loh? Iya Aku Kangen sama kamu Hah? Sapa mantan? Ya bener aja Ya Kita udah punya dua kandidat Yang pertama adanya Dea Adanya, adanya lu ngomong berantakan amat sih Ada sih Ada nih Gitu Oh ada nih Kayaknya gak perlu pake apa-apa juga, Pak Gak perlu pake apa-apa telanjang dong Yang pertama ada Dea Udah cukup begitu aja, gak apa? Iya sih Gak perlu ada nih Ada si ada Kita yang pertama ada Pak Anto Dea, selamat pagi Dea Selamat pagi, Kak Kamu anak kedua ya? Dua Kok tau? Karena Dea, satu Dea, tiga Wow Oke, tapi bener kan? Iya, bener Siap, solcen Wow, oke Bye Eh, tapi Kamu putus udah berapa lama sama mantan kamu? Dua tahun Dan sudah Waktu itu pacaran berapa lama? Dua Hampir Hampir dua tahun juga? Hampir dua tahun juga Kalau boleh tau putusnya kenapa? Dea Dea, ilang Dea 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 Iya, halo mbak Mbak, mbak Aku desta Mbak, mbak Ini Dea kan? Iya Iya Karena beda Beda pola pikir aja sih Terus LDR juga Oh, kamu dimana dia dimana? Iya, aku di Bandung waktu itu Terus aku masih beri Dia udah kerja Kebetulan Oh, begitu Nah, terus kira-kira sekarang mau ngomong-ngomong dia Kamu mau ngomong apa? Ngomong-ngomong Mau nanya Ini sih kabarnya gimana Soalnya Terakhir tuh Cuman tau dia lagi kerja Terus dia kesama orang Tapi gak tau deh Siapa gitu Emang masih ada rasa, Dea? Banget Wah Lah, kenapa putus loh Kalau masih banget? Ya, karena beda pola pikir Kan yang ngomong beda pola pikir Oh, beda pola pikir Kalau Andai Kalta Nanti si mantan kamu ini Mau balikin lagi Kamu pasti mau ya? Iya, mau lah Wah Oke lah Ini cukup menarik ya Tapi tahan dulu Kita akan ada kandidat kedua dulu ya, Dea ya Iya Nanti kita akan vote Siapa yang akan on air pagi hari ini Terima kasih sayang Dadah, Dea Dadah, Dea Ada satu lagi Caca, Pak Siapa nih? Caca, Caca Hengki Caca, dong Pak Caca, ya Halo Bini, gue Halo Ngepon mantan ya, deh Bang ajar Apa yang tau, Pak, masa lalunya gimana gitu Caca Iya Caca Iya Caca, putus udah berapa lama? Putusnya kayaknya 6-7 bulanan deh Oh, belum lama Belum lama Waktu itu pacaran berapa lama? Pacarannya 3 tahun Ih, banyak Ih, panjang Ih, apa lama ya Ih, banyak Ih, Pak Ih Putusnya karena apa? Putusnya itu karena aku ketahuan gitu Ketahuan apa? Kamu sengki lu Selingkuh Iya Enggak Ketahuan kayak jalan Luar malem Tapi gak izin sama dia Oh, tapi gak sama cowok lain? Enggak Sama siapa, dong? Sama temen-temen Cewek-cewek Langsung diputusin? Oh Iya Emang kamu kemana-mana harus izin? Iya, iyalah namanya pacar Iya, dia omongnya harus izin Oh Dan dia emang gak ngebolehin buat keluar malem sebenernya Oh Eh, dia tuh pacar apa bapak kamu sih? Nah Gak tau sih, Kak Kan lebih keselamatan, Pak Iya, tapi Kamu mau nelfon lagi nih, kaya-kaya mau ngomong apa sama dia? Mau nanya kabar Soalnya Juga aku kosong, dia juga masih kosong kayak Wah Wah Ini dua-duanya kan di date yang pengen balik Kodong Ini kodong Tapi kira-kira dia masih menaruh harapan sama kamu juga gak? Kayaknya sih iya, tapi foto di Instagramnya masih ada muka aku Wah Kok gitu ya? Siapa tau waktu dia mau ngapus, Heng Aduh Aduh Tepat gak bisa di delete karena error di Instagramnya Oke lah, kita pertimbangkan ya, dua-duanya sama-sama lucu dan bagus nih ya Iya Nanti kita akan foto dulu ya, sayang ya Oke Dadah 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 Siapa? 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 Siapa nih, aduh Siapa? 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 Hai kalau muda kamu lagi dengerin Desa Gina in the morning Gina desa in the morning Desa Gina in the morning Desa Gina in the morning Morning, morning, desa Gina Desa Gina Desa, desa Gini Desa, mamet-mamet Andi Hei, kita kembali menemani kamu di Pramers Radio Hei Studio hari ini tampak lebih gelap kalau muda karena memang mendung ya, cuaca ya Bukan, itu karena ditutup Pak Hordennya Tadi video dibukapun ya, tadi memang gak seterang biasanya Emang iya sih Gerimis pengundang gak nih? Duh Kusang kakak Panas Hey guys Panas, panas Kita masuk ke segmen Halo Halo Iya Aku kangen sama kamu Hah? Sama mantan? Ya bener aja Oke, kita sudah memilih dengan pertimbangan yang sangat ketat dan susah ya Ini ada Dea Pak yang kepilih Oh Dea akhirnya? Iya Tapi kalau Dea gak harus ditekan, toh kita akan caca juga Tau dia ternyata yang caca pun gak bisa ditelepon Gak, cancel semua hari ini Gimana tuh? Tenang Videographer pulang Dea? Iya Sudah siap ya? Sudah siap Oke, kalau emang kamu nanti punya perasaan apa di utarakan aja gak apa-apa? Iya Iya Kalau udah macet baru kita bantu ya Dan ingat begitu ditelepon, kamu ini siapa? Kamu bilang gini, jangan bilang ini siapa? Ayo jangan kayak gitu ya Bilangnya aja Gak ingat dulu Itu sama Sama lebih panjang Tapi kan ada em-em-em-nya Iya juga sih Langsung aja ini caca, ini Dea gitu ya Ini Dea yang pernah mengisi hatimu Nama, kalau ditelepon, ini ditelepon dari mana? Bilangnya dari wartel di daerah Sukabumi gitu ya Aduh Pak, udah gak usah terlalu dijelasin Pak Pak, jauh banget Ini daerah Sukabumi Namanya kan 021 juga Bilang dari kantor ya Iya Oke Dea, baik Siapa ya Dea ya? Iya Nama cowoknya siapa? Mantan? Widi 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 Halo? Halo? Halo, siapa ya? Halo? Halo, siapa ya? Halo, siapa ya? Ini Widi kan? Ah, elah Kenapa dimatiin guys? Guys, guys Dimatiin coy Why mati, why mati guys? Matiin coy Kayaknya serem deh Apa kita telepon cowoknya caca-caca aja ya? Jangan pak Beda dong pak Dea Bukan Dea langsung bilang Widi ini dia Iya, iya Oke, oke Nomor yang ada 7 sedang Cobalah beberapa saat lagi Fix, di reject Di reject Padahal yang ditelepon bukan Janita Janit ya Bukan Iya Itu kayaknya dia baru bangun tidurnya Dea Baru bangun tidurnya Baru bangun tidurnya Baru bangun dia langsung kaget ya Tadi di telpon-telponin Siapa? Iya, soalnya Soalnya dulu pernah ada yang kayak gitu ya Dea Terus dia takutnya dia sangka Dea Collector Nomor yang ada 7 sedang Gak pak Udah Oke, sekarang itu suara cowoknya Kan pak Ya Kita coba sekali Kalau misalnya gagal Berarti Kita telepon caca ya Iya, iya Iya sih Dea Iya Mudah-mudahan berhasil ya Ya, stay strong ya Tadi harus langsung ini caca nih Eh, WD, WD, WD Apa jajah dikenal suara kamu ya? Gak tau deh Udah lama gak teleponan juga kah? Udah tau Waduh, gawat Waduh Putusnya gak baik-baik ya? Iya Tuh kan Bener kan? Pantus 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 pak Itu serasanya dong mulut-mulut saya Iya sih Diam, 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 diam Diam, diam, diam Diam, diam, diam Diam, 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 diam Mana sih pada ngobrol gimana telponnya? Diam, 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 diam Pak Sebel banget Takut abis nafas-pas ya Aduh Belum ada nadanya Aduh, belum ada nadanya Ngobrol aja dulu ini ngobrol Mendingan belum ada nada daripada belum ada nadi Mati ya Aduh Aduh Dimana nadanya 7 Iya, dirijek lagi Gak fix ini Oke lah Dea, mudah-mudahan nextnya kita bisa telepon dia ya Oke deh Kamu sabar ya Masih banyak ikan di laut Masih banyak kerang Di restoran seafood ya Wow, wow, wow Makasih ya Dea Yaudah, nanti kita bakal coba yang satu lagi ya Kita coba Caca ya Langsung Langsung aja Oh langsung Caca Kamu selalu kita prioritaskan Kamu pilihan pertama kita Caca Itu selalu begitu Caca Kok bunyi telpon masuk? Belum ada Karena tadi ada bunyi nada Ada bunyi nada Iya Jangan-jangan Jangan-jangan Si Caca Iya Kamu hebat karena kamu mengalahkan pesaing kamu Salah-salah mbak Tadi Caca juga denger Tuh dia udah bilang Masa sih kak Enggak Bilang pertama kita justru tuh yang kedua Cuma kita onerkan yang pertama dulu Gitu Ini tuh kayak Destiny lo tau gak sih Caca namanya siapa? Nama mantan Frederico Keren Frederico asik Kayak di film telenovela ya Jangan bilang dari siapa-dari siapa Kita akan bilang Ini siapa Langsung bilang Ini Caca gitu ya Siap Siap Diim 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 lu Diim lu semua lu Sabar pak Diim lu Wah Wah Diim lu Enggak Diim lu Udah Udah penuh tuh Di kursi tuh Diim lu Wah Gadi akat juga Gadi Eih Mana Nih Masa Kok gak diang Dia ngapain sih Caca Kalau jam segini Caca Harusnya sih ngurusin papanya ya Ngurusin papanya Iya Karena papanya lagi sakit Oh Baik ya Kau punya mantan lain gak? Dia maunya sama yang ini Pak Oh yaudah Oke Aduh Tolonglah Gagal nih Gagal nih Gagal nih Gagal nih Gagal nih Jangan sedih Jangan sedih Kita akan coba Wah Caca mau coba ke mantannya Dia gak tadi Dia gak bisa dong Siapa tau Tadi gak kenal Kalau yang ini Siapa tau nomornya sama Hah Nomornya sama Karena telefon dari sini juga Oh iya juga sih Iya iya bener juga ya Oke sekali lagi Kita coba teleponnya Iya Iya kak Sekali lagi kak Gak apa-apa dek Gak apa-apa Semua lancar Iya kamu pasti bisa Pasti bisa Pasti bisa Diam 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 Loh Ini gara-gara Diam 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 Loh Gak diangkat Karena videographer kita sudah Iya Udah dateng pagi loh Dari kelapa tadi Dengan adrian yang lagi on the way Dikejar Maling Oh dikejar maling Kenapa dia Dikejar Tolong Angkat Ya ampun Mana nih Nampaknya gagal juga ya Dea ya Iya Gak apa-apa ya Dea ya Ini Caca bapak Bukan Dea bapak Dea yang tadi Tuker-tuker Nanti ada waktunya kita Pertemukan lagi Caca sama Dea ya Kita nanti Kita akan adu Tarung derajat sampai Aduh Kita akan adu mantan kalian Sampai maut Memisahkan ya Coy Serem banget Oke Caca Kalau gitu next time bisa ya Makasih Thank you darling Diangkat tadi Masa iya Masa sih Halo Kan udah titut 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 Aduh Ada next kandidat nih Pokoknya kita gak boleh gagal pak Kita gak boleh gagal Ini acara kamar habisnya Saya capek nih Atau favorit sama siapa mati Favorit tapi gak gini terus dong Kan ada batasnya juga orang toh Udah abis ini coba-coba lagi ya Destain Gina in the morning on Prambors Halo kami dari DGIT Halo kami dari DGIT DGIT Tunggu kata Jadi gak nih Jadi gak Gantuk Jadi gak nih Keri banget DGITM balik 6 menin kamu di Prambors Radio Hei kalau muda Ini kita lanjutkan kembali ya Acara yang paling ditunggu-tunggu Yaitu Sapa mantan Halo Halo Iya Aku Kangen sama kamu Hah Sapa mantan Ya bener aja Tadi Dua orang kita gagal Sekarang kita akan coba gagal lagi Kalau muda yang ketiga Enggak dong pak Ini Sampai gagal lagi Gue udah nahan buang air gue nih ya Kalau gagal lagi Lu hari gini lagi banyak yang kekeringan Lu buang air lu Emang lu Lah itu baka tagihan gue gede banget Ada putri Ya udah putri saat pagi putri Pagi Pagi saka Putri udah berapa lama putus? Putusnya udah tiga bulanan Asil ya nama mantannya Eh salah Terus kamu Dulu pacaran berapa lama? Gak lebih dari dua bulan sika Tapi dia pacaran pertama aku Aduh mak Berkesan sekali ya Kayak sesuai sama putri disini juga Aduh Terus kamu Nevan mau ngapain kira-kira? Ya mau nyata aja sih Kebetulan aku tuh masih berhubungan baik banget sama mamahnya Oh gitu Tapi sama dianya enggak? Enggak Dia udah blokir aku Terus Mamah aku Keluarga kita udah sama-sama kenal gitu Mamah aku Wow Entah pun siapa cuy? Apa gimana jadi keluarga kamu udah saling kenal satu sama lain? Valeriko Iya Terus Valeriko Terus jadinya sekarang begitu putus hubungannya tetap baik? Sama mamahnya Aku sama mamahnya Mamahku sama mamahnya juga masih baik-baik aja sih Berarti kamu kira-kira mau menyapa gitu ya? Atau mau nanya kenapa di blokir segala macem? Iya Atau mau ngajak balikan? Mau sih kak Dari tadi ini tiga cinta kandidat Tiga kandidat yang kita telfon semuanya pengen balik ya Iya bener Kekuatan cinta, the power of love The power of love Ada lagunya pak? Patin Siapa ini ya? Patin acong Wow mati saudara-saudara Wow Wow Sekaranya diangkat Oh my god Ya ampun Ini penolakan apa nih dari acong? Gue sampe kesel banget gue Gue secara pribadi sampe Gue secara pribadi gue Gue Acong Kenapa kamu cong? Gak ada apa orangnya pak? Ya tapi kenapa ditutup begitu? Ya juga sih kenapa ya? Emang waktu itu putusnya kenapa sih? Putusnya tuh sebenernya aneh banget kak Ini Jadi aku pernah ngeget Sering banget ngegetin dia Dia jarang Udah berapa lama Dia jarang bales chat aku Terus aku megang akun instagramnya dia kan Ternyata dia lagi Debat gitu Tentang konspirasi Oh sedap Waduh Neri banget Waduh sedap Anak flat earth banget Oh anak flat earth Anak bumi datar ya Terus udah gitu Kayak Andi dong Terus Yaudah Akhirnya ribut-ribut gitu Jadi dia ngeranya Padahal Dia ngeranya Jadi satan gitu Apa-apa harus lapor Apa-apa harus lapor Padahal maksud aku gak gitu Oke kita coba Tepon sekali lagi ya Kalau emang udah ditutup lagi Ya udah berarti kelar ya Oke Yaudah Gak berasa sih bumi datar ya Datar Depan tuh kan datar tuh jalannya Flat 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 Nomor yang anda tujuh sedang Ah udah Ampun Ampun Padahal gue punya bukti baru bahwa bumi itu kotak ternyata Ada siku nya dong pak Oke lah kalau begitu kamu sabar ya Kamu yang penting baik aja sama ibunya Baik sama keluarganya Yang penting kamu baik sama orang lah Jangan mencari permusun Jangan juga jangan mencari Apa ya Ya jangan Kalau kita sebaiknya Makin banyak temen makin baik Bener Ya Yang penting kamu tetap ingin menjaga tali silaturahmi Mungkin dari pihak Cowoknya atau mantan kamu ya Gak mau Ya begitu kan kondisinya Kamu temenin aku yuk ke toilet yuk Kamu tadi pengen poop ya Aku dari tadi menahan Hasrat itu Gak gini lah Lu keluarin disini aja kan gampang Iya emang apa susahnya sih gini Pake kertas aja ntar Ntar pake kertas lo timpukin ke rumah kata temen lo Oke kalau begitu sayang Sabar-sabar ya putri ya Itulah namanya Terima kasih Hubungan dan hidup ya That's life Kadang di atas Kadang di bawah Oke sorry oke terima kasih Hidup seperti roda Kadang di atas kadang di bawah That's why kenapa gue rem tangan keras sekali Jadi gak pernah ke bawah-bawah Udah ya guys Yaudah Semangat terus Desa dan Gina in the morning On Framboers Kalau mudah Dengerin DGTM please Desa Gina Kenny Kita udah bangun pagi Masa abis dengerin sih Kokonya dengerin DGTM ya Gak usah dengerin yang lain Ngapain This is Desa and Gina in the morning Kembali lagi kalau mudah Pramboers Radio Ada Desa Gina sama Kenny By the way Kita pengen ngucapin dulu nih Untuk ticket.com Nyanyi dulu Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Ya oke Selamat ulang tahun yang ke sembilan ya Sembilan semangat kembali liburan Semua serba sembilan Di ticket.com nih Gina Jadi nanti Jam 12 ya Ada Tiket live sembilan Gina Oke sorry Sell price Sembilan jam nonstop Promo liburannya itu mulai dari Sembilan puluh sembilan ribu rupiah loh Ya udah sekali lagi Selamat ya Ticket.com nih Udah sembilan tahun Kita gak dibiayain liburan nih Iya kalau Gimana nih Kado nya mereka untuk kita Eh kak Raffi aja Sama gigi aja keliling dunia Pake ticket.com Gue gak pernah keliling dunia dibayari Abis ini Paralel gue kita keliling Bodo amat Keliling kantor Gak usah kan ticket.com Gue gak perlu biayain Jalan kaki aja gitu Kalo di ticket.com lagi Kesel Yaudah happy birthday Ticket.com Love you It's time Gina in the morning On Fnambors Halo kami dari DGIT Halo kami dari DGIT Ganti gak nih Ganti gak Ganti gak nih Keri banget DGIT DGIT TN balik nih Nemenin kamu di Pnambors Radio Wah gue disuruh update nih Update apa? Ini udah slim banget loh sekarang Belum Luar biasa By the way Terima kasih ya untuk corset lo Lo juga udah pake Oh iya Wow Ini corset turun-temurun Warisan nenek moyang guys Betul Serius Lo kalo udah nonton Gue belum nonton sih Tapi ngeliat sekilas Apa See you See you and I see you Apa film Korea tuh See you See you goodbye See you See Aduh lagi terkenal kok Lagi ditonton orang-orang It's okay It's okay Not to be okay Ya itu Kan ceweknya kan katanya pinggangnya cuman 2 cm apa ya Gak mungkin pinggang 2 cm Tapi kecil banget katanya Terus ususnya limpa Segala macem Kan ada jajar ke atas Tapi dia tingginya sekitar 15 meter Jadi Bederet Kalau mudah Tapi kayaknya sudah turun Sekitar berapa tadi? Baru 8 pak Udah 8 lu Keren Gawah 8 iya Inar lu berhasil menurunkan berapa kilo atau total? 17 Wih dih 17 kilo Banyak anak penambur sih yang memang Kenapa sih gue langsung diliatin sama Kenny? Banyak anak penambur sih yang memang lagi mau diet Karena katanya kelebihan berat badan Nah Di lantai atas nih Di lantai tiga Banyak banget tuh yang udah mulai kelebihan berat badan Siapa ya? Kalau boleh tau yang duduknya dimana ya pak? Mamed Berat badan nambah Setelah ini tuh pak Iya Ya abis mah kurusan Kayak pada kecil-kecil itu yang pengen diet itu? Kayak bukan deh Arian 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 Seran Seran Nah sebelahnya lagi siapa pak? Sebelahnya lagi Agatha, Rita Kayak gitu gak terlalu-terlalu gantung Nanti kita balik lagi ya kalau mudah ya Gini Gini Kita buat iel-iel yuk Oke Yuk satu Dua tiga Desta Gina Cici ke nih Ada Mamed Andi Putri Walau kita Jarang mandi Tapi kita tetap wangi Ih dadakan kok bisa kompak gini ya Bagus ya Ih keren Lu kan pada baca Iya sih Balik yuk Ditemenin sama DGITM di Prambors Radio Jared Leto Jared Leto main film Tron Wow Tron apaan pak? Ya Tern legacy itu loh Tron Oh Tron legacy Yang mana? Yang mana sih? Poli-Poli Poli? Oh Yang mana lagi sih? Poli-Tron Hati-Tipi dong Aduh Sampai terkabar kalau dia bakal berperan di film ketiga Tron setelah sequel pertama Tron dan juga Tron legacy ya Ya Akhirnya Jared Leto terakhir main jadi Joker kan ya? Iya Di Suicide Squad Itu Joker yang katanya paling failed ya? Iya Iya Paling sih menurut gue keren-keren aja Enggak apa Eh Enggak apa Yaudah deh Salah Akhirnya Jared confirm di twitternya kalau dia bakal berperan di film Tron dengan karakter bernama Bambang ya 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 Agak unik ya Dia mau milik peran ini karena nama karakternya unik ya Iya Lagi sih juga Bambang Not like that Bambang Gak gitu juga Jared Leto ngebocorin Dan judul dari sequel Tron yang bakal dibintangin tersebut melalui sebuah kicauan di twitter Wow Kira-kira judul apa? Tapi langsung dihapus Iya Kayaknya dimarahin ya sama produsernya Eh Red-Red, yang macem-macem Red-Red, terus ala Red Panggilannya Red Iya Yang kan Jared ya Masa Jar Oh iya juga sih Magic jari-nya juga sih Kayaknya dimarahin akhirnya dihapus sama dia Dan akhirnya dia menghapus account-nya sampai sekarang kalau Iya Kok jadi Ini Tron filmnya judulnya apa Pak? Hah? Kan gak ketahuan karena dia udah dihapus Oh udah dihapus? Mereka Lah ngapain kita bahas dari tadi? Bukan maksudnya dia tetap main Cuma dia bocorin judulnya Jadi dia gak jadi main Cuma lu seperti dibaca udah dihapus Enggak kayak gue rasa Pak Dia cuman copy pass dari manajernya ya kan? Kalau copy pass mungkin gulanya udah cuman 2 sender Oh kopinya pas sih itu Kopi pass Gacau lu Kopi paste kali Kopi pass Kopi pass nih Pas kopinya Penyian gak deh Bisa saling backup satu-satu lain Harus saling menjatuhkan Sedih Duh jalanan kok manjut banget sih dad Bagaimana dang? Tenang Ada DGTM kuah Bers padang Gina akan menemanimu Sampai-sampai Jumat Jumat di Prambors 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 Besa and Gina in the morning with Kenny only on Prambors DGTM udah selesai nemenin kamu nih kalau muda Kita pamit lah udah saatnya kita pulang dong Yuk Pulangin kemana Pulang ke rumah masing-masing Rumah masing-masing Gina ke Kayu Putih Kayu Putih Kayu Pahas Kenny ke BSD Putri ke Cepaka Putih Gina ke Menteng Pulo pak Apa? Menteng Pulo Menteng Pulo Terus Mamet ke daerah Salemba Rambabuntu pak Hafid ke Cibubur Betul kan? Ke Bekasi pak Oh Hafid ke Bekasi Andi tentunya sudah kita tahu gimana Kemana bang? Pulangnya ya Kemana? Gimana yang BSD pak? Dia langsung pulang Pulang mana pulang ya pak? Langsung tentunya pulang kepada Pada pencipta Kan pencipta lo kan Bapak dan Ibu lo juga kan? Ada lagi yang lebih atas Ya kan ada Ibu lo Kembali ke Ibumu dulu Nah Baru kita pencipta yang lebih besar lagi Yang lebih agung Lo menyen ke Ibu? Itu kita gak tahu kapan kan? Kita harus siap saudara-saudara Iya bener Karena hidupin hanya sementara sekali lagi Semua itu hanya titipan Lo bener dong? Iya sih Kita harus ingat itu Gina Tapi serem ya pak Kayaknya obrolan pagi ini ya Pak kalau hidupin titipan Harta kekayaan bapak Gimana kalau kita titipin pak? Kecuali itu ya Kalau itu sih gak setuju Putri, Andi, Mamet dan juga Hafid ya Mamet ntar lagi akan pergi dari kita Kalau mudah Sedih Kita doakan Mamet tenang ya Ini kok udah tadi ngomongin soal kematian dulu ya Kok gak ngomongin kematian? Mamet mau pergi dia pindah kerja Oh pindah kerja Kemana? Jangan dibocorin lah Kemana? Mau ngangganggok Thank you Ini jambrong Siapa bantu siapa melayani bos? Lo cekikin mulu gue timbuk sepatu ya Dari tadi Di belakang Lo kayaknya lagi nonton badut loh Kamu siapa? Saya pak Gila kikik, kikik Orang pagi ngobrol Cekikikan sendiri Kesel banget Kumpeng kiri gue kan jadi keganggu Ada bajunya kuning lagi Yaudah Saya sudah ketemu lagi besok Selamat hari Rabu Semuanya stay safe Dan juga dijauhkan dari segala macam penyakit Kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hei semuanya Desa dan Gina Selalu menemani Yang mau dipagi hari Desa dan Gina In the morning with Kenny